Zuo Fan bertanya sambil berbalik perlahan. Dia memperhatikan keindahan yang elegan, namun dia tidak mengedipkan mata. Song Qian adalah orang yang terpengaruh oleh tatapannya sebagai gantinya, tersipu dan menundukkan kepalanya. Aku belum tahu nama adik laki-laki. Suatu hari, klan Song akan membalas kamu karena telah menyelamatkan hidup kami. Tidak perlu, mengatakan demikian, Zuo Fan mulai pergi. Terkejut, Song Qian merasa agak putus asa di dalam hatinya. Semua laki-laki dalam seratus mil klan Song tidak akan bisa berkata apa-apa di hadapannya, namun Zuo Fan bersikap dingin padanya. Hal ini menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan dalam dirinya. Dia melompat di depan Zuo Fan dan menghentikannya dengan mengangkat tangannya. Tapi dia hanya mengerutkan kening, apakah ada yang lain? Bodoh ini, Song Qian mengutuk di dalam tetapi menunjukkan senyum menggoda di luar. Adik kecil, kemana kamu berencana pergi? Bukan urusanmu, Zuo Fan melewatinya dengan mendengus. Mulut Song Qian berkedut saat dia berteriak, kami sedang dalam perjalanan kepertemuan seratus pil. Mengapa tidak bergabung dengan kami? Zuo Fan berhenti sejenak, lalu berbalik, kota bunga melayang, rumah gedung bunga melayang, salah satu dari tujuh rumah mulia. Tepat, Song Yu mengangguk saat dia bergegas, gedung bunga melayang mengadakan pertemuan seratus pil sekali dalam satu dekade. Ini adalah pertemuan di mana para alkemis terkenal dari klan di seluruh kekaisaran bersaing untuk metode pemurnian mereka. Jika beruntung, gedung bunga melayang akan memperhatikan kamu dan menganggap kamu sebagai klan bawahan? Zuo Fan menggaruk hidungnya. Pertemuan seratus pil pasti memiliki banyak bahan langka dan kemungkinan besar bagiku untuk menemukan harta karun untuk memulihkan telur. Dia membuat seringai miring. Kamu kata-kata kembali menarik minat aku. Aku sangat ingin melihat pertemuan seratus pil. Bagus, ayo pergi bersama. Song Kian melompat ke girangan. Zuo Fan tersenyum, mengasumsikan identitas lain saat memasuki salah satu dari tujuh rumah bukanlah ide yang buruk. Saudara kandung Song senang dia setuju. Dengan kekuatan Zuo Fan, tidak ada yang dapat menghentikan mereka untuk mencapai kota bunga melayang. Oh, aku panggil apa adik kecil? Eh, Luo Fan. Zuo Fan menggaruk hidungnya. Dia tidak bisa lagi mengambil risiko memberikan nama aslinya, tidak sejak Blue Expanser City. Dia mengira seluruh kekaisaran Tianyu mengetahui rahasia namanya sekarang. Kemudian lagi, dia adalah pelayan klan Luo, dan menggunakan nama mereka sangat normal. Song Kian, Song Yu. Keduanya diperkenalkan. Zuo Fan kemudian mengikuti saudari itu dan memasuki kereta, yang memiliki berbagai bahan berserakan, sementara sang adik mengendarainya. Tapi Zuo Fan bahkan tidak melirik barang-barang biasa ini. Song Kian terus menatap Zuo Fan. Tetapi melihat usahanya membentur dinding, dia berbalik dengan canggung untuk melihat keluar jendela. Tapi kemudian dia tertawa cekikikan dengan wajah merah. Melihat ini, Zuo Fan memutar matanya, dia kehilangan atau jatuh cinta. Aku tidak akan pergi bersama mereka jika aku tahu. Sepanjang perjalanan, Song Kian memperlakukannya seperti ras langkah, mengawasinya di setiap kesempatan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk bertukar tempat dengan Song Yu, tetapi anak itu menolaknya dan dia terpaksa menanggung tatapan mata rusak dari saudara perempuan Song Yu. Setelah setengah bulan yang panjang, kereta perlahan mendekati gerbang kota. Song Yu tertawa, kakak Luo, saudari, kita di sini. Tentang waktu yang aneh, Zuo Fan melangkah keluar dengan tergesa-gesa dari tatapan merah panas penumpang lainnya. Tapi kemudian dia mengutuk ketika dia melihat gerbang, bagaimana mungkin kota bunga melayang ini? Kenapa kamu berhenti di sini? Pelakat di atas gerbang bertuliskan, kota Anggrek. Ini bukan di bawah yurisdiksi tujuh rumah, tetapi keluarga kekaisaran. Hahaha, saudara Luo, tenangkan dirimu. Seorang teman lama ayah aku tinggal di sini. Kami datang ke kota Anggrek untuk membeli bahan darinya sebelum berangkat ke pertemuan seratus pil. Mendengar ini, Zuo Fan hanya bisa menghela nafas. Akankah penderitaanku berakhir? Song Kian melangkah keluar dan melotot. Apakah kamu benci berada di dekatku? Zuo Fan hanya mengangkat bahu. Tapi Song Yu tertawa dan mengungkapkan senyum vulgar. Saudara Luo, aku tahu persis bagaimana perasaan kamu. Aku sama, gatal untuk pergi ke kota bunga drifting. Mereka mengatakan lima belas pengawas bangunan bunga yang melayang seperti peri, dan tuan bangunan memiliki kecantikan yang luar biasa, dinyatakan sebagai kecantikan nomor satu di kekaisaran. Jika aku bisa melihatnya sekali, hidup aku terpenuhi. Song Yu memasang tampang mabuk. Seolah-olah dia benar-benar dapat melihat mereka. Tetapi kemudian dia bangun dan melihat saudara perempuannya tampak murung dan meremehkan. Tetapi bahkan kecantikan saudara perempuan aku sulit didapat. Meskipun, bagaimana seorang pria bisa memilih hanya satu, ketika dunia dipenuhi dengan keindahan yang menggairahkan? Xiao Yu, apa yang kamu katakan? Song Qian mendengarnya dan tatapannya membuatnya menggigil. Zuo Fan hanya menggelengkan kepalanya. Mereka sepasang badut, yang satu jatuh cinta, yang lain bodoh. Aku harus menjauh dari mereka atau aku akan segera berada di level mereka. Kianer, percakapan mereka terhenti ketika mereka mendengar teriakan. Song Qian menegang, mengetahui siapa orang itu. Itu datang dari seorang pria muda berpakaian bagus, yang terlihat santai dan percaya diri dalam sikapnya. Dia berusia sekitar 20 tahun dan berada di lapisan keempat tahap tempering tulang. Namun Song Qian tampaknya tidak terlalu bersemangat untuk melihatnya, memberikan salam canggung saudara Tianlei. Song Yu juga menegang, berbisik kepada Zuo Fan, dia adalah Ki Tianlei, anggrek tuan muda klan teratas kota. Klan Ki adalah teman lama kami, tetapi mereka adalah klan kelas 2 dan mereka selalu menunjukkan hal itu. Juga, Ki Tianlei tergila-gila pada adikku. Zuo Fan menghela nafas, sudah merasa menyesal mengikuti pasangan ini. Klan Luo dan klan Song serupa, tetapi yang pertama memiliki hak istimewa Kaisar Iblis yang menghiasi mereka dengan kehadirannya, mengangkatnya menjadi klan kelas 1. Orang yang sama, nasib yang berbeda, Kianer, siapa dia? Bahkan saat Ki Tianlei membelai tangan adil Song Kian, dia selalu memperhatikan dua lainnya. Tapi sementara matanya dipenuhi dengan penghinaan terhadap Song Yu, itu hanya mengungkapkan permusuhan terhadap Zuo Fan. Dia adalah saudara Luo, teman kita. Song Kian takut pada Ki Tianlei, tetapi bahkan dengan getaran di suaranya, dia mencoba melindungi Zuo Fan. Dia kemudian bergegas untuk mengubah topik, Tianlei, bagaimana kamu tahu kami akan datang hari ini? Aku menerima surat Paman Song dan memperkirakan kapan kamu akan tiba. Ki Tianlei berbicara dengan santai lalu berbaris di depan Zuo Fan, menyingkirkan Song Kian yang menghalangi jalannya. Siapa kamu bagi Kianer? Saudara Ki, dia adalah temanku. Bam! Ki Tianlei menamparkan Song Yu, aku tidak bertanya padamu. Dia berbalik ke arah Zuo Fan dengan tatapan liar. Bicaralah, ada apa di antara kalian berdua? Zuo Fan melihat Song Kian membantu kakaknya. Melihat keadaan ketakutan mereka, dia tahu mereka ditindas oleh tuan muda klan Ki ini. Dalam perjalanan, kami makan bersama dan tidur bersama. Kami praktis tidak pernah meninggalkan kereta. Katakan padaku jika ada sesuatu di antara kita. Song Kian terkejut, mengetahui dia melakukannya hanya untuk membuat Ki Tianlei marah. Dan mata Ki Tianlei sekarang memerah saat dia melepaskan kekuatannya. Kotoran yang sangat buruk, aku akan memenggal kepalamu. Dia menyatakan saat dia melemparkan dirinya ke Zuo Fan. Tapi Zuo Fan tetap tenang dan tidak bergerak. Kemudian, suara tiba-tiba terdengar dan riak menyebar dari dada Zuo Fan. Niat membunuh sedingin es menyapu pikiran semua orang, membekukan mereka. Mereka ketakutan seperti kelinci, bahkan tidak berdaya untuk melawannya. Ki Tianlei tampak seperti melihat iblis dari neraka, menggigil sepanjang waktu. Adapun kemarahannya, itu lenyap menjadi apa-apa. Membunuh dengan niat adalah kekuatan absolut ahli panggung radian. Zuo Fan bukanlah ahli radian stage, tapi jiwanya cukup kuat untuk berlatih di Natural Dragon Screech milik Wurait Style. Itu jauh dari kemampuan untuk membunuh dengan niat, tapi cukup untuk menakut-nakuti. Ini adalah prestasi yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh ahli surga yang mendalam. Namun makhluk aneh seperti Zuo Fan dapat berjalan di depan Ki Tianlei, Zuo yang menggigil Fan berbisik di telinganya, lain kali kamu mencoba pamer di depanku, aku akan menghabisimu. Ki Tianlei menghantam tanah dengan bunyi gedebuk dan tidak bisa berhenti berkeringat. Sementara Song bersaudara berdiri kaget. Dia menakuti mereka agar tunduk tanpa mengangkat jari. Bagaimana dia seorang kultifator tempering tulang? Song Qian dan Song Yu melihat Zuo Fan yang benar-benar baru dan hati mereka mulai berpacu. Was, tiba-tiba, sebuah sosok mendarat di depan Ki Tianlei. Dia memeriksa tuan muda dan menjadi marah menemukan dia pingsan. Siapa yang melakukan ini? Pendatang baru itu menggelengkan kepalanya ke belakang dan meraung, matanya berkedip-kedip dengan api kemarahan. Tapi kemudian dia melihat Zuo Fan dan tiba-tiba amarahnya menyebar. Zuo Fan mengerutkan kening dan melihatnya lebih dekat. Pria itu berusia sekitar 40 tahun dengan janggut dan puncak bon tempering stage. Dari pakaian bagus yang dia kenakan, jelas dia adalah kepala klan. Song Qian, yang terbangun dari keterkejutannya oleh teriakan itu, mulai meminta maaf dengan air mata mengalir di matanya. Maafkan aku, Paman, ini semua salahku. Keluarkan itu padaku. Mata pria itu kemudian memperhatikan saudara kandung Song dan wajahnya yang suram menjadi cerah sambil tertawa. Hahaha, jadi itu kianer. Aku bertanya-tanya mengapa bocah ini berlari begitu cepat ke gerbang kota, sepertinya untuk menyambut tamu terhormat. Jadi itu semua salah paham. Ikut aku ke rumah kita. Kamu telah menempuh perjalanan jauh ke Orchid City. Itu pasti melelahkan. Sebagai tuan rumah kamu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat kamu nyaman. Pria itu mengabaikan situasi Ki Tianlei dan hanya memikul orang yang tidak sadar itu saat dia memimpin. Cara dia mengganti nada dengan sangat cepat, dan bagaimana dia melirik dan mematikan Zhu Fan, kemudian merasakannya sebagai peringatan. Apa artinya dipandang rendah oleh klan Ki? Kamu jelas mencoba membodohi aku. Zhu Fan menyeringai, Pamanmu ini lebih memperhatikanmu daripada Ki Tianlei, bahkan mengabaikan putranya yang bodoh dan ketakutan. Mengapa dia? Dia adalah Ki Gangli, kepala klan Ki, dan tidak sekalipun dia terlihat ramah pada kita. Song Yu berkata dengan bingung. Tapi hari ini dia seperti orang yang berbeda. Ki Tianlei adalah putra satu-satunya, biji matanya. Sesuatu yang aneh sedang terjadi padanya untuk mengabaikan penderitaan putranya. Ya, membingungkan, Zhu Fan mengejek. Song Kian menyaksikan Ki Gangli pergi lalu menoleh kedua lainnya. Apa yang aneh? Dia pasti dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi jangan berasumsi. Setidaknya dia tidak mengejarnya, atau kita akan menjadi lebih buruk. Hanya dia, Zhu Fan mencibir. Apa yang bisa dilakukan oleh kultifator bon tempering puncak ketika bahkan seorang ahli surga yang mendalam tidak cocok dengan Zhu Fan? Saat kekuatannya tumbuh secara eksponensial, dia merasakan kembalinya kepercayaan dirinya sebagai kaisar iblis. Tapi bagaimanapun, saudara kandung Song tidak tahu apa-apa tentang kekuatannya. Song Kian berjalan ke arahnya dengan langkah cepat lalu memutar matanya. Aku tahu kamu hebat, tapi itu dalam tahap tempering tulang. Bisakah kamu menangani ahli surga yang mendalam? Jika kamu berada di sisi buruk mereka, bahkan kami tidak dapat membantu kamu. Zhu Fan mengejek. Song Kian menggelengkan kepalanya, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan Zhu Fan. Sikapnya yang angkuh dan merendahkan menggugah hati gadisnya. Bahkan, anehnya, dia merasa aman di sampingnya, sesuatu yang tidak pernah dia rasakan dengan siapapun sebelumnya. Klanki menyambut ketiganya di kediaman mereka, dan sebelum mereka dapat pergi untuk membeli bahan apapun, pesan kepala Klanki datang bahwa ia ingin bernostalgia dengan saudara kandung. Tanpa pilihan, Song Kian dan Song Yu pergi menemui Qi Gangli sementara Zhu Fan ditinggal sendirian di Wisma. Sekarang aku akhirnya bisa berkultivasi dengan tenang dan damai. Enam jam kemudian, pintu berderit terbuka. Zhu Fan duduk di tempat tidurnya, melihat mereka penuh ketakutan. Ada apa? Apakah orang tua itu keras padamu? Zhu Fan bertanya dengan curiga. Mereka berdua menyangkal. Semakin Zhu Fan memandang mereka, semakin dia merasa kecurigaannya tumbuh. Song Kian tertawa datar. Zhu, eh, saudara Luo, kepala Klanki mengadakan pesta sebagai penyambutan kita. Ayo bergabung dengan kami. Petik 2 Zhu Fan tersenyum, karena ini untuk kalian berdua, aku tidak akan pergi karena aku tidak mengenalnya. Kamu tidak bisa. Song Yu berseru, tetapi mencoba menyelamatkan situasi dan menghilangkan keraguan Zhu Fan dengan tawa paksa, saudara Luo. Ini kediaman Klan Ki. Kepala Klan bahkan mengadakan pesta penyambutan untuk kami. Akan kasar jika kita tidak hadir. Petik 2 Zhu Fan mengangkat alis. Apakah aku harus? Iya. Mereka berdua menganggup. Zhu Fan berdiri sambil mencibir dan berkata, pimpin jalan. Kita harus bergabung dalam perayaan itu jika dia bertindak terlalu jauh untuk mengundang kita, bahkan jika itu berakhir dengan pesta pembunuhan. Kata-katanya membuat kedua saudara kandung itu menggigil dan tampak bersalah. Sesampainya di aula, mereka melihat Ki Gangli duduk di kursi utama sambil tersenyum sementara sembilan tetua tempering tulang lainnya mengapit sisinya di meja bundar. Melihat lebih dekat, meja tersebut memiliki tiga kursi kosong di sudut terjauh aula dengan dinding di kedua sisinya. Zhu Fan diambiam mengejek mereka, sangat jelas bahwa mereka ingin menyerang aku. Fakta bahwa kursi aku berada di posisi yang paling buruk membuktikannya. Tidak bisakah kamu lebih jelas lagi? Dia tersenyum tipis dan tidak membiarkannya. Bahkan jika mereka menyerang bersama, akhir mereka tetap sama. Zhu Fan dan saudara-saudaranya tiba di tempat duduk mereka dengan senyum palsu. Kianer, Xiao Yu, aku sangat senang dengan kunjungan kamu ke kota kami. Paman akan bersulang untukmu, atas kesuksesanmu di kota Bunga Melayang dan bergabung dengan gedung Bunga Melayang. Ki Gangli tertawa saat dia minum. Yang lain mengikuti dan saudara Song tidak terkecuali. Namun Zhu Fan hanya mendekatkan cangkir itu ke hidungnya dan kemudian menunjukkan seringai lebar dan tak terlukiskan sebelum meletakkannya di atas meja. Ki Gangli sedikit mengernyit saat suasana menjadi tegang. Hahaha, adik laki-laki itu bernama Luo Fan, kan? Kianer bercerita tentang kamu, bagaimana kamu menjaga mereka dalam perjalanan kamu. Aku akan bersulang dengan rasa terima kasih. Ki Gangli minum secangkir lagi, namun Zhu Fan diam seperti batu. Kali ini, orang-orang di sekitar meja menatap Zhu Fan dengan kejam. Ki Gangli memberi mereka pandangan untuk tenang dan berkata, Saudara Luo, aku adalah kepala Kelanki dan aku menawarkan kamu bersulang. Apakah kamu tidak akan membalas dengan cara yang sama? Karena anggur sangat merugikan tubuh seseorang, aku telah belajar untuk tidak minum. Zhu Fan menyeringai, dan aku akan merekomendasikan Ki Klan Head melakukan hal yang sama. Siapa yang tahu kesalahan apa yang bisa dilakukan seseorang dalam kabut mabuk mereka? Kamu mungkin mendapatkan kemarahan dari seseorang yang seharusnya tidak kamu lakukan dan akhirnya menghancurkan diri sendiri dan klan kamu. Buku-buku jarinya memutih di cangkir, Ki Gangli merasakan keringat mengalir di alisnya. Yang lain juga semakin gelisah. Mengambil waktu sejenak untuk menenangkan sarafnya, Ki Gangli melanjutkan dengan senyuman palsu, adik laki-laki bijaksana melebihi usianya. Aku mengerti sekarang bagaimana kamu bisa menjadi pembudidaya tempering tulang di usia yang begitu muda. Tetapi seorang pemuda harus lebih impulsif dan belajar untuk hidup pada saat ini, menikmati kesenangan hidup yang sederhana. Ki Gangli tertawa, mengisyaratkan cangkir di depan Zuo Fan. Yang terakhir menggelengkan kepalanya, hidup itu menyenangkan selama kamu memilikinya. Aku masih muda dan belum berencana untuk meninggalkan dunia yang indah ini. Kehilangan kesabarannya, Ki Gangli bangkit dari tempat duduknya dan berteriak, Apa maksudmu dengan ini? Petik 2 Hahaha, hentikan aktingnya. Kamu tahu siapa aku? Kalau tidak, kamu tidak akan membuat jebakan yang begitu jelas. Zuo Fan mengangkat gelasnya dan menjatuhkannya. Anggur menyentuh meja dan mendesis dalam asap putih sebelum memakannya. Hundret Bainpill, dimurnikan dari binatang spiritual kelas 4, racun Scarlet Poison Piton. Dengan seringai mengejek, dia menatap Ki Gangli, sebagian besar dari semuanya, para ahli tempering tulang ini pastilah sesepuh kamu. Bahkan untuk pesta penyambutan junior, ini terlalu terhormat. Hu, kepala klan, sangat sulit untuk berpura-pura mengabaikannya, tahu? Hahaha, bisa lebih jelas lagi? Ejekan Zuo Fan membuat Ki Gangli memerah karena marah dan terengah-engah dalam upaya menenangkan dirinya. Sialan, karena itu gagal, maka aku akan langsung mengejar. Ki Gangli meraung dan kekuatannya membekukan Song bersaudara di kursi mereka. Zuo Fan, kamu mengacaukan lembah neraka dan mereka mengeluarkan perintah pembunuhan neraka padamu, menjadikanmu target nomor satu kekaisaran. Daripada membiarkan orang lain memilikimu, aku akan mengambil kepalamu dan mengklaim hadiah Hell Kill Order untuk diriku sendiri. Tetua, Serang, Atas perintah Ki Gangli, sembilan tetua menerkam. Tekanan luar biasa membuat saudara kandung Song membeku dalam kepanikan, tidak bisa bergerak satu inci pun. Namun Zuo Fan tersenyum sambil membalik meja. Boom! Di antara serpihan, tidak ada bayangan Zuo Fan di sekitarnya. Para tetua melihat sekeliling dengan bingung. Hehehe, ini aku. Ejekan datang dari belakang. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berbalik saat tengkorak seorang penatua meledak dalam semburan darah dan darah kental. Zuo Fan membersihkan sepotong tangannya saat dia mengejek, yang pertama. Para tetua tidak bisa berkata-kata karena menunjukkan kekuatan yang ditunjukkan Zuo Fan. Dia berada di tahap yang sama dengan mereka dan diserang dari segala arah. Namun dia masih berhasil melakukan pembunuhan. Rumor itu benar, kamu benar-benar monster. Tidak heran tetua ketujuh mati di tanganmu. Mata Qigang Li menggigil saat dia melihat Zuo Fan dalam ketakutan. Zuo Fan memandang rendah dia sambil tersenyum, dan kamu tetap memilih untuk menyerang. Lembah neraka tidak bisa menahan aku dan kamu pikir kamu memiliki apa yang diperlukan? Hehehe, keberuntungan berpihak pada yang berani. Semakin besar bahayanya, semakin besar hadiahnya. Qigang Li menyeringai saat dia menyerang dengan tatapan gila. Gambar harimau muncul di belakangnya saat dia menyerang. Seni bela diri peringkat roh menengah, tinju harimau. Aum, gambar harimau ditumpangkan pada gambar Qigang Li gerakan, tapi Zuo Fan berdiri di sana dengan mencibir dan meninju keluar. Bam! Suara itu menggelegar di telinga dan saudara kandung Song terpaksa meringkuk di tanah sambil memeluk kepala mereka. Harimau itu mendorong Zuo Fan 10 meter ke belakang, kakinya meninggalkan dua jejak di lantai sementara harimau itu sendiri berubah menjadi energi emas dan mati. Kemudian jeritan mengerikan bergema saat tangan Qigang Li terbelah. Kepala klan, para tetua berteriak panik, namun pria itu hanya menatap Zuo Fan, mengawasinya dengan ketakutan. Sialan, orang aneh macam apa dia? Bagaimana dia begitu keras? Dari percakapan mereka, dia tahu dia lebih unggul dalam hal Yuan Qi, tetapi tubuh Zuo Fan sekeras batu seolah-olah itu disuling menjadi senjata spiritual. Kamu ini apa? Qigang Li terengah-engah. Kamu bukan manusia. Tersenyum, mata Zuo Fan bersinar dengan kebiadaban. Bagaimanapun, itu bukan urusanmu. Dia kemudian maju selangkah, langkah hantu yang membingungkan. Dia muncul di hadapan tiga tetua dan menyerang sebelum mereka sempat bereaksi, membenamkan tinjunya ke dada mereka. Para tetua masih bingung dengan apa yang terjadi pada tangan kepala klan mereka, tetapi sekarang mereka akhirnya mengetahui bahwa iblis kecil ini tidak manusiawi. Di mana orang bisa menemukan pria yang bisa dengan santai meninju tiga ahli tempering tulang? Song bersaudara tercengang. Meskipun mereka memiliki beberapa kesamaan pengetahuan tentang kemampuan Zuo Fan, ini melampaui imajinasi terliar mereka. Kekuatan Zuo Fan memungkinkan dia untuk memegang kendali meskipun dikelilingi oleh para ahli, bahkan menghancurkan mereka seperti serangga. Ini adalah kekuatan mutlak. Semua orang yang hadir di sana memandangnya dengan wajah muram dan pikiran ketakutan. Zuo Fan, aku gegabuh dan terlalu percaya diri memprovokasi kamu. Tolong, karena Kianer dan Xiao Yu, mari kita pergi dan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Ki Gangli tahu masalah ini hanya akan bertambah buruk dan menyerah. Namun, Zuo Fan bukanlah seseorang yang lembut dalam hal menghukum musuhnya. Dia mengejek, Kepala Klanki, aku memperingatkan kamu untuk berpikir dua kali tentang konsekuensinya. Dan untuk mereka berdua, Zuo Fan menoleh ke saudara-saudaranya sejak kapan pengkhianat memiliki nilai. Ki Gangli, apakah kamu meremehkan aku, atau apakah kamu benar-benar berharap terlalu banyak dari mereka? Song Kian dan Song Yu merasa sangat menyesal. Luo, uhem, tidak, saudara Zuo, kami terpaksa melakukannya, tolong. Bicara itu murah. Zuo Fan memotong Song Kian dengan nada dinginnya, tindakan lebih keras daripada kata-kata. Meninggalkan, dan pastikan kita tidak pernah bertemu lagi. Petik 2 Sambil mengerucutkan bibir, Song Kian menundukkan kepalanya dengan menyesal sementara Song Yu menghela nafas. Ki Gangli melihat Zuo Fan tidak mau berkompromi dan meledakkan gasket. Zuo Fan, kamu akan menyesal mengadu domba seluruh klanku. Oh, aku-aku menantikannya. Bisakah kamu membawaku turun bersamamu? Zuo Fan mencibir. Wajah Ki Gangli berganti-ganti antara hijau dan putih, meludah melalui gigi terkatup, tetua, semuanya. Ia, kepala klan, lima tetua yang tersisa melompat ke Zuo Fan secara bersamaan, masing-masing dari mereka menyerah sampai mati, melakukan gerakan terbaik mereka. Zuo Fan tahu mereka ingin menukar nyawa mereka dengan nyawanya, tapi itu tidak berarti apa-apa. Dengan derak, kilat menyambar dan sayapnya terbuka, terbang di sekitar mereka. Gerakan lima tetua bahkan belum selesai sebelum mereka terbelah dua, memerciki tanah dengan darah dan mengecatnya menjadi merah. Huh, hampir tidak sepadan dengan usaha. Zuo Fan mengejek. Was, tiba-tiba, seberkas warna biru samar menyerbu Zuo Fan. Zuo Fan menemukan Ki Gangli tersenyum licik. Dia menggunakan para tetua sebagai umpan dalam melepaskan gerakan membunuhnya yang sebenarnya, belati ini. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan trik jelek ini? Zuo Fan mencibir saat dia terbang. Namun saat itu, tangisan lembut diikuti oleh sosok anggun datang tepat di hadapannya. Hati-hati, mengikuti gerutuan, darah berceceran, dan Song Qian berjuang untuk berdiri dengan darah hitam mengalir dari mulutnya. Kakak, Dengan ratapan, Song Yu bergegas menangkap tubuhnya yang lemah. Tapi Song Qian hanya memperhatikan Zuo Fan, bekerja keras untuk mengumpulkan kekuatan untuk melihatnya. Maafkan kami, kami tidak ingin sampai seperti ini. Zuo Fan hanya menghela nafas. Sialan, kau menghancurkan segalanya. Aku akan membunuhmu. Setelah rencananya digagalkan, Ki Gangli menjadi marah dan menyerang saudara kandung. Mendengus, sayap Zuo Fan berkedip-kedip seperti pedang. Dalam sekejap, Ki Gangli berhenti dan hancur berkeping-keping, dengan darah dan jeruan mengalir. Para ahli klan Ki dikalahkan. Zuo Fan kemudian mulai memeriksa luka Song Qian. Dia melihat belati tertancap di bahunya, dan darah hitam merembes di sekitar bilahnya. Dia mengeluarkannya dan mengerutkan kening, ini beracun. Racun, Song Yu menjadi panik dan hampir menangis, itu pasti salah satu racun klan Ki. Aku akan memeriksa toko mereka untuk melihat apakah mereka memiliki penawarnya. Kakak, kamu harus bertahan. Song Yu menyeka air matanya dan pergi. Tunggu. Zuo Fan melompat untuk menghentikan Song Yu, tetapi sebuah tangan yang lemah menangkap lengannya. Dia menatap Song Qian yang pucat. Jangan pergi. Suara samar Song Qian terdengar. Zuo Fan mengangguk singkat dan menenangkannya dengan meletakkan telapak tangannya di punggungnya. Uh, aku hanya ingin memberitahu saudaramu bahwa racun ini dapat dihilangkan dengan Yu Wan Ki. Hahaha, dia selalu impulsif, tidak sepertimu. Senyum tipis menghiasi wajah pucat Song Qian dan tangannya yang lembut menyentuh wajahnya. Sepasang mata yang berkilau mengunci tatapannya yang tak tergoyahkan yang membuat Zuo Fan bingung. Dia merasa seolah-olah mereka kembali ke kereta. Khawatir tentang keadaannya, dia bergegas membersihkan racunnya. Namun, ketika Yu Wan Ki-nya memasuki tubuhnya, dia menemukan masalah. Mengapa aku tidak dapat menemukan sumbernya? Ini hampir tidak pernah terjadi. Berdasarkan pengalamannya, ada dua alasan. Pertama, karena dia tidak pernah diracuni. Dan kedua, jenis racun ini tidak dapat dirasakan oleh Yu Wan Ki. Dia mendapati kesehatan Song Qian memburuk dan mengambil keputusan. Karena Yu Wan Ki tidak berguna, metode kedua menyiratkan mengeluarkan racun. Tapi posisi luka yang dekat dengan dadanya membuatnya sulit untuk tidak mengganggu martabatnya. Ini akan membuatnya sangat canggung.